Kembali lagi di Insert Fagi Kembali lagi di Insert Fagi Oh jadi karena persiapannya nih setelah menikah nanti pengennya cepat-cepat dapat ngomongan Jadi prepare dari sekarang Udah 33 tahun soalnya ya Tapi kemasraan mereka selalu deh terlihat dalam akun Instagramnya Manis banget pemirsa Seperti apa selengkapnya? Silahkan Sandra Dewi Jelang pemberkatan pernikahannya dengan Harvey Muis yang akan digelar di Gereja Katedral Jakarta 8 November mendatang Artis Sandra Dewi mengaku kian gugup menghadapi momen bahagianya itu Walau persiapan pernikahan sakral sudah nyaris mencapai 80% Namun beberapa hal seperti undangan dan busana pengantin yang masih digarap cukup membuatnya grogi Masalah undangan paling Kan kita kan kapasitas gereja sedikit Udah sedikit dibagi dua Aku sama dia yang namanya orang Indonesia kan keluarga banyak ya Kayaknya undangan cuma isi keluarga doang tuh udah abis gitu kan Jadi Yang undang ini siapa? Misalnya ada temen yang dua-duanya kita temani Yang undang kamu apa aku? Kamu deh jatuhku dikit Tinggalnya gitu Padahal kita semua bagi dua Cuma memang karena kapasitas gereja sedikit Dan kemudian bagi dua ya jadi makin dikit Itu aja sih masalah banget Tapi enggak sih So far baik-baik aja Karena memang semua udah diurusin gitu Semua udah diurusin Dan aku juga sambil kerja juga ya Ya bener-bener mancap ya Soalnya kalau untuk nikahnya sendiri Karena pernikahanku sederhana Sebenernya simple Aku juga nikahnya di luar supaya lebih intimnya sama keluarga Gitu ya saya bisa nikmatin juga Di tempat aku paling seneng gitu kan Apa pengen anaknya justru Udah gak sabar pengen punya anak gitu Sebenernya sih pengennya nih itu Biar senah gitu ya Dan Ya enak lah Soalnya kan kalau pantar gini ditanya kapan kawin kapan kawin Abis kawin ke kamar punya anak Aduh maunya secepat Kalau bisa mah pas Christmas dapat hadiahnya ya Baby Lantaran merasa dikejar waktu Sandra Dewi mulai tak lagi bisa menemani calon suaminya Mempersiapkan pernikahan mereka bersama Bahkan saat harus melakukan pengepasan busana nikahnya di Singapura Sandra tak lagi bisa ikut menemani Aku sama pasangan Baik-baik aja sih ya Baik-baik aja So far kita baik-baik aja Cuma ya memang Kalau aku kan lebih simpel Misalnya yang bikinin aku baju semua disini Kalau pasanganku kebetulan pake bajunya Dari Eropa ya Dari Milan Dan fittingnya aja mesti jauh banget ke Singapura Kemudian aduh aku bilang Aduh apa Aku bilang next time fitting kamu sendiri aja Aku capek Karena sekarang udah gak bisa Gak bisa Pertama sih saya masih nemenin fitting-fitting keluarga Segera macam Cuma lama-lama saya nemenin keluarga Nemenin pasangan Saya ini saya ini susah fitting Jadi akhirnya Baru pulang fitting Dan itu juga belum fix banget gitu Nanti ada fitting lagi Aku kayaknya harus fitting ke luar negeri Sampai ya Mendingan aku fittingin aku sendiri aja Belum jadi gitu Tak hanya itu saja Sandra sendiri hingga hari ini mengaku Belum mengetahui pasti bagaimana bentuk dan rupa baju pengantinnya Namun ia percaya sang desainer yang cukup mengetahui keinginan hatinya Akan dapat menyelesaikannya tepat waktu Sampai sekarang pun aku gak tau bajuku akan seperti apa Aku gak tau sama sekali bajuku akan bentuknya seperti apa Aku gak Jadi gini Aku kebetulan ini dibikin sama desainer yang paling senior lah yang ada di Indonesia Aku akhirnya memilih yang senior karena aku pikir mereka udah kena ketulama Jadi yaudah aku pilih yang paling senior Dan aku pas dateng mereka bilang Kita udah tau aku mau bikin yang apa Aku langsung kayak Oh yaudah nyari-nyari saya diri aku percaya aja Dan sampai sekarang aku baru fitting belacu-belacu Iya aku juga kayak Waduh ini ya Terus terang Paksa gereja nanti aku akan kaget Dekornya seperti apa Aku kan pas pake baju makeup Aku juga bener-bener kayak Gak ngerti Mereka akan buat seperti apa Karena ini bener-bener mereka kasih ke aku dan surprise gitu Jadi aku gak bakal tau Bajunya kayak apa Dekor kayak apa Makeup kayak apa Gitu loh Buat Sandra selain momen pernikahan Kehidupan pasca pemberkata nanti lebih membuatnya grogi Terbayang soal bagaimana mengurus anak dan kehidupan kehamilan nanti Karena itu di tengah persiapan pernikahan yang terus ia genjat Sandra juga menyempatkan diri untuk memeriksakan kesehatan reproduksi dan kandungan ke dokter ahli Sandra merasa tindakan ini sebagai bagian dari persiapan pernikahan mereka Akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan wartawan Kapan nikah, kapan nikah Aku juga pusing kalau ditanya kayak gitu Tapi habis nikah aku sudah ditanya Kapan punya anak Aduh Makanya besok aku juga Primeral check up ya Primeral check up Ke dokter kandungan juga Ya doain teman-teman biar Besok tuh hasilnya bagus Jadi bisa langsung Aku sampe nanya teman-teman Kalian Makan apa Anaknya jadi apa Bulat apa Nanya-nanya kayak gitu Jadi sampe Harus makan apa sih Kalo pengen punya anak Kau Harus makan apa sih Sampai nanya kayak gitu Aku ke teman-teman gitu Karena tahun ini teman-temanku Yang hamil tiga Yang nikah tuh ada tiga juga Sama aku Jadi memang teman-teman gue Sama lagi hamil Lagi mau nikah juga Saling bantu-bantu lah Buat Sandra selain momen pernikahan Kehidupan pasca pemberkata nanti Lebih membuatnya grogi Terbayang soal bagaimana Mengurus anak dan kehidupan Kehamilan nanti Karena itu di tengah Persiapan pernikahan Yang terus ia genjat Sandra juga menyempatkan diri Untuk memeriksakan Kesehatan reproduksi Dan kandungan ke dokter ahli Sandra merasa tindakan ini Sebagai bagian dari Persiapan pernikahan mereka Akhirnya saya bisa menjawab Pertanyaan wartawan Kapan nikah Kapan nikah Aku juga pusing loh Ditanya kayak gitu Tapi habis nikah Kapan punya anak Aduh Makanya besok aku juga Primerita check up ya Primerita check up Ke dokter kandungan juga Ya doain teman-teman Biar besok tuh hasilnya bagus Jadi bisa langsung Aku sampe nanya teman-teman Kalian Apa Makan apa Anaknya jadi apa Bulat apa Nanya-nanya kayak gitu Jadi sampe Harus makan apa sih Kalo pengen punya anak Kau Makan apa sih Kalo buat anak Saya sampe nanya kayak gitu Aku ke teman-teman gitu Karena Tahun ini teman-teman ku Yang hamil tiga Yang nikah tuh ada tiga juga Sama aku Jadi memang Teman-teman ku semua lagi hamil Lagi mau nikah juga Saling bantu-bantu lah Ini senang banget ya Bisa merasakan kebahagiaan Dari Sandra Dewi Ini kayaknya Seria bahagia banget Seria sabar Menunggu hari-hari Bulan depan Soalnya tinggal menghitung hari Pemirsa wajar juga Kalo misalnya memang Sandra Dewi Belum tau Baju pengantinnya seperti apa Karena fitiknya jauh Harus ke Singapur loh Tapi gak apa-apa Yang penting kita mendoakan juga Semuanya lancar Makanya rian Jadi jangan di tanya-tanya Terus Kapan nikah Kapan punya anak Jadi apa dong Ya kan Dilakukan saja Iya ya oke Amin Kayak awalnya gitu ya Amin Cari dulu Kalo sudah dapat ya Sudahlah ya Nanti aku carilah Tapi untuk Sandra Dewi Ini kan persiapannya 80% Semoga tidak ada orang ketiga Supaya bisa jadi 100% Ya bener dong Jadi 100% Tidak ada orang ketiga Untuk 100% Gimana ini Jadi kan 80% Kalo ada orang ketiga Kan pasti gak jadi 100% Makanya kita doakan Semoga semuanya lancar Persiapan pernikahannya juga Bahagia Semuanya bapak yang ngomongnya Kita mendoakan semuanya Pokanya lancar ya Sakradewi jangan dengarkan Happy-happy terus Happy-happy terus pokoknya ya Itu doaku baik loh ya Oke berikutnya Kali ini kita akan melihat Ada seorang Celine Evangelista Yang kabarnya Dia juga lagi happy Kita gak tau nih Happinya kenapa Ini mau ceritakan Mengenai anak-anaknya Bukan hubungannya Dengan Stephen William Situ Gak lagi-lagi dengan Stephen William Sekarang kemarin-kemarin Ceritanya Masih kali masih pacaran Tapi ceritanya anak Nah anak ya Akhirnya cerita tentang anak Seperti apa cerita Dari Celine Evangelista Tentang buah hatinya Sesaat lagi tetap di Insta Pagi Gak acok Terima kasih telah menonton! Terima kasih.